Di Indonesia pun ada jasa investigasi layaknya kedua tokoh fiksi tersebut. Namun, ranah pekerjaannya hanya sebatas investigasi. Tidak sampai proses penyidikan seperti pekerjaan seorang polisi atau penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia. Apabila kita mencari informasi di internet terkait jasa detektif swasta Indonesia atau private investigator Indonesia, kita akan menjumpai beberapa website yang menawarkan jasa tersebut. Salah satu website yang menarik bagi kami adalah website detektifperselingkuhan.com. Kami pun mencoba menghubungi nomor kontak yang terdapat di website tersebut. Rencananya kami ingin mengetahui bagaimana pola kerja dan biaya jasa investigasi ini. Halo, selamat siang. Siang, benar dengan detektif perselingkuhan.com. Betul, ibu di kotak, maka kasusnya apa? Ini nih, kebetulan saya sih lagi mau nolongin teman saya, mas. Dia tuh mulai curiga gitu sama suaminya. Nah, kan biasanya tuh suaminya sederhana banget, cuma belakangan ini udah mulai kayak pengen belanja macem-macem lah tiap gajian. Terus, biasanya kan kalau abis gajian dikasih ATM-nya, dia udah pengen mulai pegang ATM sendiri. Di kota mana? Di Bogor. Oke, terus? Nah, dia mulai beli-beli barang-barang. Gimana ya, kayak anak muda lagi gitu. Oke, paham, paham. Terus, kayak handphonenya juga mulai posesif gitu sama handphone. Setelah menceritakan kondisi yang dialami, detektif perselingkuhan pun mulai meminta data. Orangnya kerja di mana? Oh, kerjanya di perhotelan, mas. Iya, di Bogor, Jakarta atau mana? Oh, di Bogor, masih di Bogor. Jadi, di hotel apa? Di hotelnya, waduh, saya belum tahu. Cuma yang jelas di perhotelan tuh, kata teman saya. Jadi, dia kayak bagian... Darah yang dipakai apa? Sejauh ini sih, karena dari rumah ke kantor dekat, dia pake motor biasanya. Oke, nah, sudah, di hari seminggu saja, sudah paham kok. Sudah 22 tahun, Ibu, di bidang ini. Jadi, Ibu, di bidang ini, sudah paham apa-apa yang mau, ya? Nanti, sejauh, Ibu, dapat foto dan video saja yang sedang seringgu. Seperti pelukan, gandengan, medua, atau akan masuk hotel, Ibu. Oh, prosesnya itu biasanya berapa lama ya? Tiga hari, paling lama, seminggu. Seminggu. Kalau ini nih, Mas, kan ini karena teman saya sama-sama sibuk, jadinya saya bantuin mengenai biaya aja gitu, langsung biar kita kan tahu lah, Mas. Oke, biaya kalau dia itu ketemu ceweknya cuma di Bogor, muka, cuma 15 juta, bayar setengah di muka, sisanya kalau sudah selesai. Berapa? Maaf, Mas? 15 juta, bayar setengah di muka, sisanya kalau sudah selesai. Itu dengan bukti foto dan video ya? Foto dan video langsung saya kasih ke orangnya, ke Anda, atau ke teman Anda. Ketika kami ajak bertemu, sang detektif tidak bersedia. Ini adalah salah satu kasus bagaimana seorang detektif menerima order dari klien. Jasa investigasi ini merupakan respon terhadap perasaan atau kondisi ketidaknyamanan atau ancaman yang menghampiri baik itu levelnya individu ataupun kelompok seperti bisnis misalnya. Ancaman terhadap apa? Ketika kita bicara di level individu, seperti misalnya ancaman ketidakstiaan, ketakutan orang tua anaknya bergaul untuk hal-hal yang tidak positif, atau misalnya di era sekarang halatir anaknya terjerat pada kelompok-kelompok terorisme atau narkoba dan sebagainya misalnya. Di level bisnis yang kemudian bisa dilakukan adalah kekhawatiran bila kemudian misalnya mereka salah melakukan rekrutmen terhadap karyawan misalnya ataupun keinginan mereka untuk melakukan investigasi tentang calon partner bisnis misalnya.